Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan mengumpulkan bantuan di rumah keluarga jenazah. Pertanyaannya, apabila ada orang meninggal dunia, kemudian kita melakukan taziah ke tempat keluarga itu dan memberi uang yang diberikan dalam besek atau tempat lain, hal ini juga pernah dilakukan di tempat sekolah kami oleh IPM atau OSIS. Setiap kelas mengumpulkan uang dengan kotak yang hasil pengumpulannya diberikan kepada keluarga yang meninggal dunia. Apakah yang demikian itu dibenarkan oleh agama Islam? Pertanyaan dari Zasidi, SMA Muhammadiyah 1, Metro, Lampung Tengah. Jawab, secara khusus, tuntunan untuk mengumpulkan uang dengan kotak atau besek kemudian diberikan kepada keluarga yang meninggal dunia, memang tidak ada. Yang ada adalah tuntunan untuk datang bertaziah dan sebagian turut menyelenggarakan kewajiban-kewajiban jenazah seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, serta menguburkannya. Tetapi ada anjuran bagi kita terhadap keluarga untuk membuatkan makanan keperluan mereka selama penyelenggaran jenazah karena tentu mereka keluarga jenazah itu tidak sempat memasak dan bekerja untuk mendapatkan nafkah guna dimakan selama penyelenggaran jenazah itu. Bahkan, kadang-kadang keperluan sebelumnya seperti biaya pengobatan sewaktu jenazah masih hidup tentu pemberian pertolongan yang berupa pembuatan makanan dan mungkin pertolongan dan bantuan lain guna Meringankan beban keluarga dapat berbentuk uang yang praktis penggunaannya di samping bantuan yang berupa makanan baik yang sudah siap untuk dimakan maupun yang masih mentah Bantuan yang demikiannya tidak dilarang kalau atas dasar keikhlasan dan dengan cara yang baik jangan sampai menjadikan hambatan untuk orang lain tidak datang taziah atau melakukan kewajiban yang lain seperti menesawatkan karena merasa rikuh atau malu karena tidak dapat memberi uang atau sesuatu Demikianlah fatwa terjih Muhammadiyah tentang mengumpulkan bantuan di rumah keluarga jenazah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh